selamat datang kembali di channel umat selamat pagi semuanya gimana kabar teman-teman hari ini semoga sehat selalu selalu dalam lindungan Allah dan Allah permudah segala urusannya amin Allahumma amin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik video umat salam kenal yang baru gabung ini adalah Umat Zaid dan Zabib punya 2 anak yang masih kecil yang tinggal di kontrakan sederhana yang udah lama nontonin video umat terima kasih banyak ya buat support teman-teman terima kasih yang udah dukung yang udah subscribe yang belum subscribe bantu dong klik tombol subscribe like, komen, dan share terima kasih video kali ini kita awali dari kegiatan Umat di pagi hari ya teman-teman jadi ini tuh jamnya waktu jamnya waktu maksudnya waktunya sholat subuh ya teman-teman jadi ini Umat udah selesai sholat subuh ini Umat udah selesai mandi juga ya teman-teman jadi bagusnya kayak gitu jadi pagi-pagi itu biasanya Umat mandi dulu biar badannya seger gitu mau ngapain aja lanjut kegiatan Umat selanjutnya Umat disini langsung aja ya masak nasi seperti biasa karena menurut Umat masak nasi itu yang harus pertama kali ya teman-teman karena waktunya kan lama ya nunggunya makanya harus pertama dikerjakan ini sebelum masak Umat bersihin dulu magic combnya pakai air sama pakai lap gitu ya teman-teman kalau bagian luar itu bagian dalam gak usah terlalu basah karena itu kan ada listrik apa sih maksud Umat bagian dalam gitu ya takutnya nanti kalau seandainya basah-basah gitu takutnya gosong gitu teman-teman makanya di bagian dalam itu dilap pakai lap basah sedikit aja pakai lembab gitu lapnya nah lanjut disini Umat masak aja ya oh iya teman-teman hari ini Umat mau cerita Umat hari ini dapat orderan PMP dong teman-teman Alhamdulillah sebenarnya ini tuh orderan yang kedua ya teman-teman tapi Umat gak bikin video yang kemarin ini baru yang kedua baru berani Umat bikin video karena waktu itu Umat gak pede bikin ya teman-teman jujur jadi waktu itu kan pernah Umat bikin video bikin PMP maksud Umat buat Buya sama buat Zaid yang waktu itu ya yang Umat bikin video waktu itu setelah itu Umat coba posting di Whatsapp karena Umat tanya ke Buya kata Buya enak rasanya ini bisa nih Buat dijual makanya Umat coba kan posting-posting di Whatsapp ternyata Alhamdulillah ada yang order meskipun cuma satu orang gak apa-apa ya teman-teman Alhamdulillah Bunda tuh langsung order jadi kata Bundanya order 50 ribu Zah katanya Bunda itu yang wali murid waktu Umat pernah ngajar ya teman-teman jadi Umat manggilnya Bunda Alhamdulillah masuk orderan 50 ribu waktu orderan pertama itu tau dong ya gimana senengnya Masya Allah seneng banget teman-teman serius karena itu orderan pertama Umat Umat gak pernah bahkan waktu bikin awal aja Umat gak pede itu perdana Umat bikin PMP ternyata ada orderan Alhamdulillah dan ini ternyata orderan yang kedua dari Bunda yang sama teman-teman jadi kalau Munda Umat nih ya kalau orang dateng lagi ke toko kita biasa itu karena makanan kita enak atau pelayanannya bagus bener gak teman-teman kalau Umat sih gitu ya nah ini udah mendidih ya airnya ditunggu dulu sampai mendidih terus tadi udah Umat tambah juga garam sama halawa jadi itu ya kalau PMP Umat ini yang Umat bangga kan adalah Umat bikinnya pakai halawa teman-teman halawa itu kan non-MSG dia dibikin dari saripati hewan karena nanti juga buat keluarga Umat juga dan Umat pengen memberikan yang terbaik juga buat orang yang beli nah diadon aja langsung ya diaduk-aduk dulu terus ini ditunggu sampai dingin dulu airnya karena tadi kan Umat bikin pakai air mendidih gitu ya campurannya nah sembari menunggu disini Umat lanjut aja blender dulu si cabai merah ini 20 ya teman-teman kemudian bawang putih 8 siung terus ini bawang kok bawang sih gula merah 6 ini yang pertama Umat bikin 6 ya teman-teman itu di agak dihalusin aja dikit sebenarnya teman-teman tapi karena Umat harus masak cepet makanya itu gak terlalu dihalusin kalau teman-teman mau bikin itu agak halus aja sedikit daripada Umat ini ya itu 6 yang kecil-kecil itu lah teman-teman yang bulat kecil itu si gula merahnya nah lanjut aja di blender sampai halus nah ini udah selesai ya teman-teman alhamdulillah udah sampai halus tinggal dimatin aja blendernya nah disini Umat lanjut ngadon dulu karena itu udah dingin ya tepung terigu dicampur sama air tadi sama halawa sama garam juga tadi ya nah ini langsung aja Umat memasukin tepung tapioca yang tani ya teman-teman yang cap taninya itu beratnya satu kemasan itu kalau Umat gak salah ya 500 gram dimasukin aja semuanya terus dicampur sama telur 2 sebenarnya bagusnya ya itu telurnya dimasukin dalam tempat dulu teman-teman karena kan nanti takutnya ada pecahan-pecahan yang kecil-kecil ya si telur tapi ini Umat lupa tadi makanya Umat pilih aja yang pecah kalau ada bagian telurnya yang pecah gitu nah ini 2 buah ya teman-teman udah diadon aja bismillah dan teman-teman salah satunya lagi saking semangatnya ya tips Umat kalau lagi masak juga ya teman-teman teman-teman jangan lupa perbanyak baca kalimat kalimat Allah maksud Umat misalnya bacanya salawat nabi atau istighfar jadi itu salah satu tips juga ya teman-teman kalau pengen masakannya enak baca aja sambil masak daripada menung-menung kan mikirin yang gak mikirin kehidupan yang semakin lama semakin apa ya gak usah mikirin yang aneh-aneh teman-teman bagusnya teman-teman baca astagfirullah astagfirullah gitu atau baca salawat nabi atau baca kalimat yang lainnya boleh zikir zikirullah yang lain boleh juga nah ini Umat bikin seperti ini ya teman-teman bentuknya jadi ini itu emang request dari yang bikin teman-teman Umat tanya bikinnya kayak gimana bunda yang kemarin aja zat yang kemarin cuma bikin kayak gini teman-teman jadi pempek dos sebenarnya namanya ya tapi tetap Umat kasih telur dan juga gak dicampur apa-apa gak maksud Umat gak gak ada pake ikan pake ayam atau segala macam gitu teman-teman ini lanjut aja ya disini Umat masukin air ke dalam wajan besar gitu ini buat nanti rebus tapi belum dimasukin langsung ya teman-teman ini ditunggu mendidih dulu airnya dan ditunggu sebelah lagi itu Umat buat masak itu ya cabenya airnya juga tadi Umat tunggu mendidih dulu ya teman-teman biar apa ya pokoknya Umat takut aja gitu takutnya makan sakit perut gitu loh makanya emang harus ditunggu sampai bener-bener mateng nah ini yang tunggu buat ngerebus pempeknya udah apa ya teman-teman udah mendidih itu udah naik-naik ke atas gelembungnya makanya langsung aja Umat masukin pempek yang udah Umat bikin atau Umat cetak tadi nah jadi alhamdulillah banget teman-teman ini adalah orderan PMP Umat sambil Umat masa kita cerita yuk teman-teman ya teman-teman yang mau denger denger ya sampai habis kalau gak mau boleh skip aja gak apa-apa karena Umat pengen berbagi ini adalah tentang kehidupan Umat langsung ya teman-teman jadi kita bicara tentang rezeki ya jadi kita cerita dari tahun 2014 dulu ya itu waktu itu adalah tanggal 25 Mei 2014 adalah hari dimana almarhumah mamah atau mamah itu meninggal teman-teman dan waktu itu seakan-akan dunia berhenti banget teman-teman jadi Umat gak tahu harus ngapain terus juga air mata tuh meleleh aja apalagi waktu itu Umat kuliah ya jadi Umat mikir gimana kuliah gimana kehidupan kedepannya adik-adik Umat anak pertama teman-teman makanya waktu itu Umat sedih banget gitu tapi satu sisi juga Umat harus terbangkit apapun keadaan kita sekarang waktu itu ya maksud Umat apapun keadaan Umat sekarang Umat yakin pasti itu adalah yang terbaik menurut Allah Umat mamanya Umat itu punyanya Allah jadi Umat gak berhak sama sekali mencampuri keputusan Allah makanya Umat harus tetap bangkit Umat yakin di depan sana pasti ada jalan yang terbaik bagi Allah menurut dan Alhamdulillah ya Allah jadi Mama itu kan pensiunan PNS ya teman-teman Alhamdulillah waktu itu semuanya berjalan dengan lancar Umat ngurus taspen ngurus pensiunan Mama semuanya dan dapatlah kami uang pensiunan itu dan itulah kami melanjutkan hidup teman-teman itu adalah pertoonan Allah jadi Umat percaya banget rezeki Allah pasti selalu ada aja kalau masih sering nyebutnya Allah romantis karena kadang ada sesuatu yang gak kita duga ternyata Allah datangkan Masya Allah kadang kalau terima kayak itu kita terharukan ya teman-teman kayak misalnya kita lagi butuh banget tapi kita bingung aduh harus ngapain ya tapi ternyata Allah punya cara lain gitu Allah ada aja caranya gitu mendatangkan itu jadi kayak kita terharu Allah kok Allah baik banget sih nah kayak gitu teman-teman makanya teman-teman kalau sekarang ada di posisi yang sama sama Umar di tahun 2014 yang lalu ada yang gak punya orang tua lagi atau ada yang sekarang mungkin lagi mikirin tentang keuangan teman-teman jangan terlalu sedih ya ingat kita masih punya Allah ada satu tempat yang bener-bener itulah paling tinggi tempatnya teman-teman itulah salah satu-satunya yang bisa kita tempat bercerita yang bisa tempat kita buat mengadu ya Allah itu yang kita mikir yang kok kayak gini ya hidupnya orang di luar sana enak kok bisa jangan ya teman-teman karena Allah itu mahatahuman yang terbaik bagi kita kita gak boleh protes pokoknya itu aja kita gak boleh protes apapun keputusan Allah itu keputusan Allah itu kan hak fituhnya Allah tapi pasti Allah memberikan yang terbaik juga di luar sana gitu teman-teman nah gitu lah ya panjang ya ceritanya nah ini dia Umah udah selesai tadi ya udah selesai rebus apa namanya kuah cukunya tinggal ditunggu mateng aja ini Umah istirahat dulu sebentar karena bener-bener lumayan capek ya teman-teman capek itu berdirinya itu lengadonnya berdiri terus juga cetaknya berdiri karena dapur rumah kan mungil yang gak ada tempat duduknya belum digoreng udah ampuk banget nih lembut tuh enak ini no micin-micin ya kita pake halawah apalagi kalau udah digoreng ya alhamdulillah udah selesai video Umah hari ini teman-teman Umah udah selesai masak juga tadi dan juga Umah udah selesai cerita-cerita juga ya terus juga udah selesai juga gimana cara Umah promosi di whatsapp itu biasa Umah kirim di whatsapp ya atau bisa juga dikirim di sosial media lainnya terima kasih buat teman-teman yang udah bantu nonton video Umah yang belum subscribe bantu dong klik tombol subscribe-nya terima kasih sehat selalu buat kita semua semangat selalu ya teman-teman sampai jumpa lagi di video Umah selanjutnya insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati